Kalau aktif di luar, pakai Emina Sun Battle SPF 45. Kalau nggak cocok? Pakai Emina Skin Body Sun Protection SPF 30. Makasih ya SPF Besti! Emina Sunscreen SPF Bestimu! Halo, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan aku, Ayah, as your MC for today. Nah, aku ucapkan sekali lagi selamat datang di Workshop Seni, Desain Aplikatif, dan Literasi Digital untuk kesiapan kerja yang dipersembahkan oleh Ganara Art featuring Indonesian Contemporary Art and Design dan didukung oleh The Walt Disney Company dan Emina Cosmetics. Pertemuan kita kali ini pertemuan ketujuh, topiknya adalah film. Dan realitas Indonesia. Nah, teman-teman, aku mau menyampaikan beberapa rules yang ada di pertemuan kali ini. Seperti biasa, untuk kamera dan mic, kita setting untuk non-aktif terlebih dahulu supaya nanti teman-teman lebih fokus terhadap materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini dan juga kita akan lebih kondusif. Nanti untuk pertanyaan, teman-teman, seperti biasa, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom chat melalui direct message. Aku di sini boleh atau Katita juga boleh nanti ya, teman-teman. Nah, dan juga aku ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa absensi nanti tidak perlu di kolom chat ditulis satu-satu ya. Jadi nanti akan ada link absensi yang akan dikirimkan di akhir sesi kali ini. Jadi teman-teman diharapkan untuk join sampai akhir. Dan juga aku ingin mengingatkan bahwa akan ada goodie bag untuk peserta yang paling aktif serta pertanyaan yang paling baik nanti tentunya. Dan juga, teman-teman, ini aku mau menyapa beberapa sekolah. Ada SMK N1 Padaherang yang sudah mengajak rombongan nih untuk hadir di pertemuan kali ini. Dan juga ada SMK N3 Tegal. Kemudian ada SMK Pangeran Wijaya Kesuman. Dan juga ada, aku sebutkan dulu ya, karena ini lumayan banyak juga. Ada SMA Yake Jakarta. Wow. Terima kasih sekali karena semangatnya tetap dijaga. Teman-teman, nanti kalau misalkan terkendala di Zoom, teman-teman juga boleh langsung ke YouTubenya Ganara ya, teman-teman. Nah, sebelum kita memulai sesi kali ini, seperti biasa nanti aku akan mengenalkan moderator kita dan juga aku akan mengenalkan pemateri kita kali ini. Nah, tapi kita akan menyaksikan dulu sponsor kita hari ini. Videonya, kalau begitu silahkan menyaksikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di rumah aja, tetap harus pakai sunscreen ya? Hai! Walau di rumah saja, tetap perlu pakai sunscreen, karena masih bisa terpapar sinario V. Pakai Emina Sun Battle SPF 30. Kalau aktif di luar, pakai Emina Sun Battle SPF 45. Kalau nggak cocok? Pakai Emina Skin Body Sun Protection SPF 30. Makasih ya SPF Besti! Emina Sunscreen SPF Bestimu! Oke, teman-teman, itu tadi sedikit video dari Emina. Nah, setelah ini aku akan mengenalkan moderator kita. Mungkin di sini beberapa teman yang sudah ada pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, aku selalu mengenalkan moderator kita. Mungkin sudah kenal ya. Nah, tapi setiap minggu juga selalu ada peserta yang baru nih, teman-teman. Nah, jadi aku akan kembali mengenalkan moderator kita, yaitu Kak Tita Jimaryo, yang mana adalah pendirikan arah art, serta seni untuk Indonesia, mulai dari 2013, sebagai platform edukasi seni Indonesia, yang bergerak dalam kepemimpinan dan industri kreatif, yang sudah berjalan ke 25 kota, dan menjangkau puluhan ribu penerima manfaat di seluruh Indonesia. Seimbang mengarungi ranah pemerintahan maupun swasta telah mendorong gerakan Ganara Mari Berbagi Seni menjadi wadah pelatihan berpikir kritis, inklusi sosial, toleransi, dan kestaraan gender melalui program bersama berbagai kementerian, UNESCO, serta beragam pihak swasta dari dalam maupun luar negeri. Dalam sepak terjanya mendorong kestaraan gender, Kak Tita tergabung dalam lingkar pengurus polisi seni bersama sederetan seniman yang aktif menyuarakan perubahan melalui advokasi publik dan kegiatan edukatif. Seni untuk Indonesia sendiri, sebagai kanal media seni digital yang direncang untuk merespon pandemi, telah memberikan fasilitas pelatihan pelestarian budaya untuk seniman-seniman perempuan dari daerah 3T, serta penguatan empati dan inklusi sosial lewat seni, Keribuan Relawan Pengajar Kreatif di Seluruh Indonesia. Wow, ini dia moderator kita yang akan memandu sesi kita hari ini bersama pemateri, sangat inspiratif sekali. Nah, teman-teman, lalu aku akan mengenalkan pemateri kita yang sudah teman-teman tunggu, yang pastinya ini dia. Mas Riri Riza, lahir pada 1970, beliau adalah seorang sutradara film Indonesia. Ia meraih gelar diploma penyutradaraan film dari Institut Kesenian Jakarta dan gelar master penulisan skenario di The Royal Hallway, University of London. Beliau memiliki minat yang besar dalam mengeksplorasi budaya Indonesia di dalam karya-karyanya. Film-filmnya diterima dengan baik oleh kritikus film dan penonton umum. Antara lain, Ketualangan Syarina, tahun 2000. Teman-teman yang segenerasi aku mungkin udah tau ya film ini. Kemudian juga ada Eliana Eliana, tahun 2002. Dan ini adalah film favorit aku, teman-teman. G, tahun 2005. Ini adalah film favorit aku. Lagunya yang sangat terkenal di dalam film itu, yang Dona-Dona, John Bays. Itu sangat spinning in my head gitu ya, teman-teman. Setiap kali aku mengingat film G. Lanjut, ada judulnya Tiga Hari Untuk Selamanya, tahun 2007. Plus Karpelangi, tahun 2008. Gak mungkin, teman-teman gak tau. Dan juga ada Sang Pemimpi, tahun 2009. Dan Tambua, 39 derajat Celsius, tahun 2012. Dan Soko Larimba, tahun 2013. Selain sukses di box office Indonesia, filmnya telah terpilih untuk ditayangkan sehari internasional dalam festival film bergensi di Berlin, Tokyo, Busan, dan London. Dia juga telah menjadi juri di beberapa festival film Indonesia, seperti di Vladivostok, Teheran, Iran, dan Hiroshima, Jepang. Wow. Beliau telah bekerja sama bersama produser Mira Lesmana di perusahaan film Miles Films selama lebih dari 20 tahun. Film terbarunya, judulnya Paranoia, tahun 2021 ini, yang diproduksi di masa pandemi COVID-19, ditayangkan pertama kali di Bucheon International Fantastic Film Festival tahun 2021, Korea Selatan. Beliau kini mengajar penyutradaraan film di Institusi Kesenian Jakarta. Oke, itu tadi profil dari pemateri kita hari ini. Aku akan memanggil moderator kita. Halo Kak Tita, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi. Apa kabar, Ayah? Iya, aku sehat. Aku sehat dan bersemangat nih, Kak Tita. Kak Tita gimana? Alhamdulillah, sehat dan bersemangat sama. Iya. Kita ketemu ya setiap ini ya. Terima kasih pagi ya. Benar sekali, khusus untuk minggu ini akan ada dua pertemuan. Kita di satu minggu ini ya, Kak Tita. Hari ini dan juga nanti tanggal 20. Benar ya, Kak Tita? Hari ini tanggal 20, Kak Eya? Eh, ya ampun. 27 maksudnya. Kemarin tanggal 18 ya. Kita tinggal satu kali lagi. Tanggal 27. Iya, tinggal satu kali lagi pertemuan ke-8 nanti ya, Kak Tita. Oke deh, Kak Tita. Karena sudah melihat antusias dari peserta, melalui grup juga, dan di sini selalu bertambah terus participants-nya. Mungkin selanjutnya aku akan menyerahkan sesi dari Mas Riri Riza kepada Kak Tita ya, Kak. Thank you, Kak Eya. Oke, silakan. Terima kasih. Selamat pagi, Mas Riri. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar, Mas? Baik. Baik. Terima kasih, Mbak Tita. Terima kasih banget. Ini saya dijadikan bagian dari program ini. Saya sing story. Aduh, kita yang terima kasih banyak nih. Sudah meluangkan waktu. Kalau nggak salah nih, udah pagi-pagi udah kebogor duluan jadinya ya, Mas Riri ya. Untuk bisa siap-siap. Ya ampun, terima kasih banyak. Sebetulnya kita udah ngobrolin ini udah cukup lumayan lama ya, Mas Riri ya. Dari beberapa bulan yang lalu, kayaknya kita habis webinar bareng ya waktu itu bulan Agustus pas 17-an. Terus aku cerita, sebenarnya seneng banget sih kalau misalkan memang bisa bareng-bareng sama Mas Riri ngobrol sama anak-anak SMA, SMK yang ada di seluruh Indonesia gitu. Dari berbagai daerah. Kebetulan juga, karena webinar, karena online ada kesempatan untuk bisa melakukan hal itu gitu ya. Jadi, aku mengucapin terima kasih banyak sekali lagi bisa meluangkan waktu Mas Riri di pagi hari ini. Semoga apa yang memang sudah menjadi pengalaman Mas Riri selama bertahun-tahun ini bisa menjadi inspirasi ya buat anak-anak yang sudah hadir dan juga Bapak Ibu Guru. Karena di sini juga ada Bapak Ibu Guru juga yang sudah hadir, yang memang mungkin karena ini sesuatu yang cukup baru. Ada pelajaran baru ya di SMK, Broadcasting dan Perfilman. Jadi, kita harapannya sih sebetulnya bisa sama-sama mungkin membantu lebih baik lagi gitu untuk Bapak Ibu Guru yang ada di berbagai sekolah. Sehingga persiapan menyampaikan mengenai Perfilman Indonesia pun juga mungkin lebih banyak nih akhirnya jadinya bahan-bahannya nih setelah ketemu sama Mas Riri pagi hari ini. Mungkin silakan Mas Riri apabila memang ada yang hendak di-share, boleh. Nanti kita santai aja nih ngobrol-ngobrol juga nih teman-teman. Jadi, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Aya, karena sekarang untuk kita sudah beberapa kali mencoba hal ini Mas Riri. Jadi, teman-teman memang bisa chat hanya ke admin. Di sini ada Mbak Aya, ada aku juga bisa chat direct message dan juga ada yang tulisannya Ganara di sini. Dan memang harapannya sebetulnya dengan cara itu internet connection-nya juga lebih stabil nih Mas Riri. Jadi, kemarin kita cek, oh ternyata lumayan nih jadinya nggak terlalu berat juga buat teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan silakan bisa langsung cek langsung ke kita dan nanti akan ada sesi tanya-jawab juga. Apabila nanti hendak bertanya langsung bisa raise hand juga nanti bisa bertanya langsung ke Mas Riri. Mungkin tanpa berlama-lama lagi silakan Mas Riri apabila memang ada yang hendak di-share bersama-sama dengan teman-teman. Silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Semoga kita semua pagi ini berada dalam keadaan sehat, baik. Dan saya yakin memang sangat penting untuk kita sama-sama selalu saling berkomunikasi, berbagi tentang berbagai kemungkinan profesi dalam hal ini di bidang kesenian, di bidang kebudayaan, di bidang pekerjaan-pekerjaan yang mungkin atau potensi bidang kerja yang mungkin oleh teman-teman nanti bisa menjadi harapan atau cita-cita di masa depan. Dan saya sangat bersyukur hingga hari ini bisa telah berada di dunia seni, dunia film lebih dari 25 tahun. Tadi di dalam biodata saya sudah disampaikan oleh Mbak Aya, saya lahir di tahun 1970. Dan saya masuk ke pendidikan tinggi atau sekolah itu di tahun 1988. Ketika saya berusia 18 tahun dan langsung sejak saya SMA, selesai SMA itu, saya sudah kurang lebih punya bayangan bahwa saya ingin mendalami bidang seni. Saya belum tahu bidang seninya apa, jujur saja di masa itu karena saya punya ketertarikan pada bidang kesusastraan, tulis-menulis, saya suka membaca novel sejak saya masih SMP. Saya yakin teman-teman, adik-adik semua di sini juga memahami bahwa bahasa, sastra yang disampaikan melalui puisi, cerita-cerita pendek, novel, itu adalah bagian yang sangat penting dari sejarah kebudayaan kita. Kalau kita ingat-ingat, kita punya cerita seperti Siti Nurbaya, layar terkembang. Mungkin kalau waktu kita kecil, kita sering sekali mendengar cerita Sikancil melawan buaya, misalnya. Atau cerita-cerita yang disampaikan oleh ibu kita sampai sekarang ya. Kalau kita tinggal di Jawa Barat, banyak legenda-legenda. Lutung Kasarung, bagaimana tangkuban peraku terjadi. Itu cerita-cerita demikian itu mungkin mempengaruhi saya sejak saya masih kecil. Walaupun saya ketahui kemudian, walaupun saya misalnya lahir dan menjalani masa kecil saya di Sulawesi Selatan, di kota Ujung Pandang, yang namanya sekarang Makassar, saya sebenarnya banyak mendengarkan cerita yang sama, yang juga didengarkan oleh teman-teman SMA saya ketika saya pindah ke Jakarta. Tetapi dalam versi-versi yang berbeda, saya mendengar cerita Malin Kundang dari Sumatera Barat itu, sebenarnya ada juga di dalam konteks Makassar atau Sulawesi Selatan, yang nilai moralnya kurang lebih sama. Jadi sastra, cerita-cerita itu adalah hal yang saya minati waktu saya SMA. Yang kedua, saya juga suka pada seni visual. Saya suka mengamati fotografi waktu saya SMA itu, saya suka mobil. Seperti anak-anak laki-laki kebanyakan. Saya suka mobil, semacam punya kesenangan kalau melihat mobil-mobil bagus. Tetapi, ya tentu saja saya bukan datang dari keluarga yang kaya raya, yang punya mobil sepuluh, gitu. Jadi imajinasi saya itu saya teruskan dengan mencari majalah-majalah, publikasi-publikasi tentang teknologi otomotif atau kendaraan. Dan kebetulan juga penggambaran yang saya temukan itu biasanya melalui fotografi itu, mobil itu yang kelihatannya biasa saja, kalau dipotret dengan teknologi, dengan teknik atau seni yang baik, ternyata bisa menjadi lebih bagus daripada aslinya. Kadang-kadang mobil itu difoto dari ketinggian. Kadang-kadang difoto dari bawah. Kadang-kadang difoto saat matahari terbit atau matahari terbenam. Tiba-tiba mobil itu menjadi lebih keren, gitu. Jadi saya meminati fotografi. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga punya hobi bermusik. Sejak SMP, saya itu terlibat di dalam band, di dalam kelompok musik, gitu. Jadi saya suka musik, gitu. Saya membaca, karena saya suka membaca, karena saya suka visual, saya suka menggabung-gabungkan antara seni visual dengan seni bercerita. Saya menyukai aspek cerita dari musik, selain mendengarkan musik. Kalau waktu kami masih di usia saya dulu, tidak seperti sekarang kita mendengarkan musik dari Spotify, dari YouTube, atau dari platform-platform lain. Di masa lalu kita pakai kaset, gitu. Dan di kaset itu ada pitanya di dalam. Kemudian di playback, barulah kita bisa mendengarkan musik-musik, ya. Kayak di masa itu macam-macam. Ada band The Beatles, misalnya. Ada, misalnya tadi ayah menyebut, ada Joan Baez. Ada kelompok-kelompok musik Indonesia seperti God Bless, atau Pampers, misalnya. Dan macam-macam musik pop saya bisa dengarkan melalui kaset. Uniknya juga, kaset ini, ini dibungkus, gitu, di mana kita juga bisa membaca lirik. Kita bisa membaca lirik lagu. Dan saya menemukan bahwa segala sesuatu yang saya sukai ini bermuara pada cerita. Musisi itu suka menceritakan pengalaman hidupnya dalam ekspresi musik itu dengan melalui lirik-lirik lagu. Jadi mudah-mudahan teman-teman, adik-adik bisa melihat konteks bahwa sejak kecil saya suka dengan budaya cerita, saya suka seni rupa, saya suka juga dengan musik. Dan apa yang bisa menggabungkan ini semua? Dan saya menyelidiki dalam waktu yang terbatas, gitu ya, ketika saya kelas 3, saya, apa ya, apa ya? Ternyata film. Saya juga bukan tidak menonton film. Saya menonton film, tapi karena di masa itu bioskop masih sangat terbatas, kemudian televisi juga belum secanggih sekarang. Internet belum ada. Waktu saya SMA, internet itu belum ada. Saya tidak mengenal apa yang namanya internet atau Google aja itu waktu itu tidak ada. Wikipedia itu nggak ada. YouTube apalagi, belum ada. Jadi kami, waktu itu saya dan teman-teman seangkatan saya yang memiliki hobi seperti saya, mengenali audiovisual itu hanya melalui bioskop dan televisi. Dan televisi di tahun 80-an itu hanya satu channel. Jadi televisi swastai saja tidak ada. Indosiar, ANTV, SCTV, RCT, waktu itu belum ada. Waktu saya masih di masa SMA. Dan kemudian saya harus mencarinya di bioskop. Dan karena itulah saya berpikir film ini mungkin adalah sebuah medium yang tepat buat saya. Dan saya menyelidiki saja dan akhirnya saya menemukan ternyata di Indonesia. Negara dengan waktu itu populasinya sudah hampir 200 juta penduduk, atau bahkan lebih dari 200 juta penduduk di akhir tahun 80-an, memiliki satu sekolah film. Hanya satu. Namanya Institut Kesenian Jakarta. Jurusan Sinematografi. Dan disitulah saya pergi di tahun 1988. Dan saya melamar, gitu ya. Karena disitu ada jurusan musik, teater, seni upah, dan ada jurusan film. Dan akhirnya saya merasa, ini canggih nih ya. Mungkin kalau saya tidak masuk ke jurusan film, mungkin saya ambil jurusan musik. Tapi kelihatannya yang bagi saya menarik karena mengumpulkan semua aspek kesenian yang ada itu, itu jurusan film. Nah, disitulah saya berada. Oke. Saya akan share sesuatu sekarang kepada teman-teman di sini. Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Oke. Jadi, ketika saya berada di sekolah film, saya kemudian belajar sesuatu yang menarik. Sebenarnya, film ini adalah media seni, atau media penyampai gagasan yang paling terakhir ditemukan. Kadang-kadang film itu disebut sebagai seni ketujuh. Seni pertama itu adalah tulis-menulis. Seni kedua itu mungkin seni rupa, musik, seni pertunjukan. Mungkin ada lagi lima dan enam. Tapi yang ketujuh, yang bisa dikatakan terakhir itu adalah film. Dan film pertama kali disebut sebagai media, atau dikatakan latar akhir pertama kali itu adalah di masa awal, atau di masa puncak-puncaknya revolusi industri terjadi di Eropa. Mudah-mudahan teman-teman sambil mencatatnya, saya nyebut-nyebut kata-kata revolusi industri, di mana teknologi mencatat itu ditemukan di dunia. Kalau ada yang memencat novelnya Pramudia Anantatur yang berjudul Bumi Manusia, Indonesia itu mulai berpikir tentang kemerdekaannya itu ketika mesin cetak itu mulai ditemukan, teknologi mesin cetak. Jadi, di saat inilah, di tahun 1890-an, di Paris, di negara Perancis, buku kotanya Paris, ada dua orang bersaudara, August dan Louis Lumière. Itu pertama kali memproyeksikan film. Dan ini adalah sensasi di masanya. di Paris itu orang heboh karena tiba-tiba kereta api itu bisa diproyeksikan ke dinding dan ketika kereta api itu mendekat ke stasiun, mendekati kamera, orang-orang yang menonton itu semua kabur, lari karena mereka merasa kereta itu akan keluar dari layar dan menabrak kita. Nah, ini sensasi dari film di tahun 1989. Dan ternyata di Nusantara yang waktu itu kita masih dalam masa penjajahan Belandai, bukan penjajahan. Kemudian, kita juga sudah mulai menonton film. Nah, ini adalah poster promosi film di sebuah surat kabar di Batavia di tahun 1910. Jadi, sudah ada pertunjukan film di mana kalau dilihat di sini intinya itu menggambarkan suasana perang dan menunjukkan bahwa orang-orang perempuan dan lelaki tidak dicampur. Dan waktu itu harga tiket pun beda-beda. ada harga tiket untuk orang Melayu, ada harga tiket untuk keturunan Cina, dan ada harga tiket untuk orang biasa. Jadi, kalau orang keturunan Cina itu harga tiketnya lebih tinggi daripada orang biasa. 10 cent sama 25 cent. Ini harga satuan keuangannya waktu itu golden ya, Belanda ya. Saya ke slide berikutnya. Ini juga nih. Di Indonesia, di Surabaya, jadi ini kota-kota besar di Indonesia sudah mulai memutar film di tahun 1910. Bahkan kita sudah nonton film Amerika, film Belanda. Ini iklan dari sebuah bioskop di Surabaya. Ini tahun 25. Ada sebuah bioskop di Jakarta namanya Bioskop Concordia. Memutar film Amerika. Jadi di masa itu, orang-orang di kota-kota besar di Indonesia sudah mulai menonton. Jadi ini hampir 100 tahun yang lalu. Coba kita bayangkan. dan kota-kota kita itu sudah canggih-canggih gitu ya. Termasuk di Bogor ini, di tempat saya berada sekarang ini, itu namanya dulu masih Witten Zork. Mereka sudah menonton penutar film di tahun 25. Nah, puncaknya, mungkin salah satu puncak penting adalah tahun 26, kita sudah memproduksi film di Indonesia. Jadi kalau tadinya kita menjadi penonton saja, mulai tahun 1910, kita mulai membuat film, di tahun 1926. Tentu saja, tenaga pembuat filmnya itu belum orang Indonesia. Tetapi, idenya sudah merupakan ide orang Indonesia. Lutung Kasarung ini kan legenda Jawa Barat. Dan ini yang mensponsori atau membiayai produksi film Lutung Kasarung pertama kali ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Bukati Garut di masa itu. Jadi, apa ya, kayak kepala daerahnya sudah mulai berpikir untuk memproduksi film di tahun 26 dari Garut. Kemudian, saya, next slide, maaf ini agak lama, ini proses perpindahan dari satu slide ke slide lain. kita agak pelan. Bentar ya. Jadi, dari tadinya orang Indonesia itu menceritakan kisah-kisah seperti Lutung Kasarung itu melalui cerita lisan, melalui saling menyampaikan, pelan-pelan orang mulai menceritakannya melalui cerita panggung, dan ketika film masuk ke Indonesia, mereka mulai terinspirasi untuk menceritakannya dalam medium film. Kenapa? Karena film bisa ditonton oleh lebih banyak orang. Jadi, kalau dulu orang nonton cerita Lutung Kasarung itu di dalam panggung-panggung semacam kayak seni ketoprak atau seni wayang, ketika teknologi mulai masuk, kita mulai berpikir untuk menunjukkannya melalui seni film. Dan ini terjadi di tahun 24. Sebentar ya. Saya masih terdengar baik ya, Tita? Masih terdengar, tapi belum berganti Mas Ririk. Masih Lutung Kasarung ya? Mungkin di ini dulu, nanti coba mulai di halaman berikutnya aja Mas. Kadang suka gitu soalnya. Sekarang berpindah nggak? Ya, sudah. Jadi tulisannya sudah yang Lutung Kasarung pada kita diwartakan bahwa besok malam ini adalah promosi film Lutung Kasarung ketika akan main di bioskop oriental di Bandung. menurut saya sangat menarik ya bahwa kita sudah melihat kisah kita sendiri di bioskop. Ini juga ada film lain judulnya Elis Acih. Itu juga cerita putri cantik manis dari Bandung tetapi dalam bentuk film. Dan diputar di tahun 27. Lihat nih iklan paling bawahnya. Lihat bagaimana bangsa Indonesia cukup pinter main di dalam film. Tidak kurang dari lain macam film dari Eropa atau Amerika. Jadi film itu dari dulu sudah dijadikan kebanggaan. Bahwa minimal kita itu bisa ikut seperti orang-orang Barat, orang-orang Eropa, orang Amerika. Kita bisa membuat film kita sendiri, menceritakan kisah kita sendiri di dalam sebuah media yang baru ini. Media yang sangat exciting ini. Dan ini adalah sebuah film Indonesia yang sangat membanggakan di masa itu. Dan orang Indonesia dulu sangat bangga atau tepatnya para pembuat film Indonesia di masa itu walaupun kebanyakan mereka adalah warga Eropa, orang-orang Belanda yang bekerja di Indonesia atau para pedagang yang bekerja di sini itu menyadari betul bahwa sebenarnya kalau kita bikin film dengan cerita-cerita Indonesia kemungkinan orang Indonesia mau menonton. Oke, sebentar. Mau keluar, tapi maaf ya. Gak apa-apa, mas. Ini juga sambil biar teman-teman bisa baca juga ini poster-poster. soalnya di bagian bawahnya bagus banget ya, mas. Jadi, mungkin aku baca sedikit ya. Lihat bagaimana bangsa Indonesia cukup pintar main di dalam film tidak kurang dari lain macam film Eropa. Bagus sekali. Ini udah berganti, mas. Silahkan. Ini suasana syuting di masa itu. Ini suasana bagaimana orang melakukan syuting. Dan bisa dilihat ya. Ini ini biasanya foto-foto seperti ini digunakan juga sebagai publikasi bahwa orang-orang yang mengerjakan film itu adalah orang-orang yang sophisticated, orang-orang yang yang keren gitu. Bahwa film making itu, membuat film itu adalah keren. Kalau teman-teman lihat sekarang di YouTube juga kan gitu ya. Banyak sekali film yang dipromosikan dengan cara memperlihatkan bagaimana film itu dibuat. Dan bisa menunjukkan berbagi kegairahan ke calon penonton film. Bahwa film itu, film making itu keren. Nah ini sudah kita miliki di masa lalu. Ini juga nih. Jadi Indonesia ini bahkan Indonesia belum terbentuk nih. Ini masih tahun-tahun 20 hingga 30-an. Tetapi kebanggaan kita tentang identitas Indonesia melalui film itu sudah ada. Ini adalah gambaran kelompok musik gitu ya. Sedang tampil di sebuah film. Dan di tahun 1938 ada sebuah film judulnya Terang Bulan. Terang Bulan ini adalah film yang bisa dikatakan sukses di pasar pertama kali di Indonesia. Film lokal, ceritanya cerita lokal tentang kehidupan kita di hari-hari sekarang. Tetapi diminati di pasar, diminati di bioskop-bioskop Nusantara di masa itu. Ini produsennya. Ini adalah perusahaan yang memproduksi film Terang Bulan. jadi mereka juga pakai publikasi diperkenalkan di media. Ini contoh posternya. Ini malam dan malam berikutnya film Indonesia yang pertama kali menggunakan 100% bahasa Indonesia. Jadi kalau dulu itu mungkin adalah satu upaya untuk menyatukan orang-orang bahwa film Indonesia ini sudah mulai canggih. Dimainkan oleh pemain-pemain pilihan bangsa Indonesia. Rukiah, Raden Mokhtar. Terus ada nyanyi-nyanyian yang menggirakan. Cerita yang menarik hati dengan pemandangan yang indah. Jadi kebanggaan kita tentang apa atau upaya untuk mendorong kebanggaan tentang tanah air kita ini yang indah ini yang ya kalau di setiap daerah punya kebanggaan pemandangannya masing-masing itu sudah mulai ada di dalam film. Dari dulu. Nah ini adegan film terang bulan. Jadi ada nyanyi-nyanyinya musikalnya gitu ya. Ada tokoh-tokoh yang mengalami tragedi dan kesedihan. Nah ini Rukiah namanya. Ini kalau Rukiah ini mungkin kalau mau dibandingkan ya sama dengan Prili Latukonsina atau Dian Sastrowardoyo atau bintang-bintang terkenal hari ini di tahun 30-an. Dan dia disebut sebagai Miss Rukiah gitu. Karena dia populer dia main di lima film antara tahun 37 sampai 44. Ya sekarang sih hitungannya sedikit. Tapi di masa itu karena film Indonesia masih sedikit sekalian di Indonesia masih sedikit sekali yang diproduksi. Rukiah ini bisa disebut sebagai celebrity. Bukan selebgram ya tapi celebrity di film. Di masa itu. Bayangkan Indonesia belum merdeka. Dan kemudian film Indonesia berlanjut menjadi bagian dari revolusi. Karena di awal-awal kemerdekaan untuk teman-teman yang berminat terhadap dunia film silahkan di Google namanya Usmar Ismail dan Studio Perfini. Intinya film Indonesia menjadi bagian dari revolusi Indonesia. Bagian dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah ini namanya Usmar Ismail. Pak Usmar Ismail ini bisa dikatakan sekarang disebut sebagai Bapak Perfilman Nasional. Jadi orang yang menjadi tonggak bagi perjuangan identitas Perfilman Indonesia. Karena Pak Usmar Ismail di tahun 50-an membuat serangkaian film-film Indonesia yang 100% akhirnya dikerjakan oleh orang Indonesia. Kalau film-filmnya Rukiah atau Lutung Kasarung atau Ulis Acih tadi itu judulnya Indonesia tentang orang Indonesia tapi yang mengerjakan masih orang-orang Belanda atau orang-orang pedagang dari Tionghoa yang ada di Indonesia. Tetapi Usmar Ismail adalah penggerak perfilman yang mendorong film Indonesia harus dikerjakan oleh orang-orang pribumi. Jadi penulis skenario-nya yang menulis ceritanya orang Indonesia yang menyutradara orang Indonesia yang menjadi kameramennya orang Indonesia semua tenaga yang bekerja di filmnya orang Indonesia. Ini Bapak Usmar. Ini Pak Usmar Ismail ketika membuat filmnya yang berjudul kalau nggak salah ini film 6 jam di Jogja tentang perjuangan. Itu Pak Usmar yang di tengah yang di dekat kamera. Lihat di masa lalu kamera film itu besar sekali. Berat. Kalau sekarang orang bikin film pakai kamera digital yang kecil. Di masa itu di tahun-tahun 50-an kamera itu besar sekali. Ini film Usmar Ismail yang paling terkenal. Yang berminat terhadap film bisa mencatat darah dan doa. Ajaibnya film ini adalah film yang mencerminkan kehidupan orang-orang di perang revolusi Indonesia. Yang mencoba melepaskan diri ketika Belanda kembali datang di tahun 1946 1946 1947 1948 itu Belanda datang lagi dalam sejarah kita membaca itu. Dan film ini mencoba menggambarkan pergolakan orang-orang atau anak muda Indonesia di masa itu. Ini luar biasa film yang dibuat oleh Usmar Ismail. Usmar Ismail juga membuat film yang menghibur. Ini contohnya kalau kita suka melihat penggambaran remaja-remaja di dalam film. Sekarang ada banyak film remaja yang kita bisa tonton. Termasuk saya juga pernah membuat film Ada Apa Dengan Cinta misalnya. Ini di tahun 1956 Usmar Ismail membuat sebuah film remaja berjudul Tiga Darah tentang tiga perempuan bersaudara yang kurang lebih bersaing untuk mendapatkan cintanya. cinta seorang laki-laki. Ini sangat populer di masanya tahun 1956. Tetapi ya tadi seperti kita lihat Darah dan Doa Usmar Ismail juga membuat film-film perjuangan. Ini salah satu yang paling terkenal. Jadi itu kalau dilihat tulisan di bawah produksi dan rezi Usmar Ismail itu maksudnya produser dan sutradaranya Usmar Ismail dan diedarkan oleh perusahaan milik Usmar Ismail sendiri. di atas kita lihat tulisan perfini dengan lambang banteng yang menyuruduk itu adalah gambaran semangat Usmar Ismail ketika membuat film. Jadi ini cerita revolusi. Dan karenanya baru saja kemarin tanggal 10 November Usmar Ismail oleh negara ini diberi gelar pahlawan nasional. Jadi Pak Usmar ini adalah orang pertama di bidang kebudayaan di bidang seni yang mendapat gelar pahlawan nasional. Jadi kita mesti dunia film saya sendiri sebagai sutradara film sangat bangga bahwa akhirnya film Indonesia menjadi bagian dari sejarah Indonesia yang lengkap karena Pak Usmar diakui oleh negara sebagai pahlawan. Nah kembali ke saya ini adalah satu cerita yang sangat menarik saya membagikan bahwa akhirnya pada tahun 2008 saya membuat sebuah film yang didasarkan pada kisah perjuangan juga dari masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di sini sudah pernah mendengar minimal syukur-syukur kalau sudah menonton film Laskar Pelan. Ini adalah adaptasi dari novelnya Andrea Hirata yang bercerita tentang perjuangan 11 anak desa yang miskin untuk mendapatkan haknya yang dilindungi oleh negara yaitu mendapatkan pendidikan. Karena di Indonesia ini di undang-undang dasar kita kita itu dijamin untuk mendapatkan pendidikan. Dan saya senang sekali menceritakan kisah Laskar Pelangi yang tadinya di bacaan novel persis kayak lututukasarung persis kayak kisah-kisah Ulis Aci yang tadinya cerita lisan kemudian ditulis dan kemudian diadaptasi menjadi film. Saya mendapat kesempatan membuat film ini. Ini cerita tentang anak-anak miskin. Lihat aja bagaimana miskinnya. Sekolahnya nggak pakai seragam. Ada yang tidak pakai alas kaki. Ada yang pakai sendal. Hampir tidak ada yang pakai sepatu. dan karena mereka tidak mampu membeli seragam Indonesia yang sudah sobek-sobek karena kemiskinan mereka karena tidak ada uang di sekolah itu. Nah ini tokoh utamanya. Di setiap film selalu ada tokoh utama. Gambar saya sudah nyambung terus nih ya. Iya, nyambung terus mas. Oke. ini tokoh utamanya namanya Ikal di dalam film. Saya suka sekali dengan kekuatan kita itu di Indonesia itu adalah matahari. Dan coba lihat bagaimana matahari jatuh di wajahnya Ikal. Indonesia ini adalah negeri yang sebenarnya sangat kaya dan bisa sangat luar biasa kaya dalam film. Karena kita punya musim yang sangat baik. Kita punya vegetasi yang sangat unik. ini kalau kita ke Belitung ini banyak padang-padang ilalang seperti itu. Ini tokoh lintang salah satu tokoh utama juga di cerita Laskar Pelangi yang setiap pagi harus naik sepeda 40 km untuk bisa mencapai sekolahnya. Untuk mengejar ilmu. Jadi sebuah cerita tentang semangat. Tapi karena ini seni film saya menceritakan dengan menggunakan gerakan dan menggunakan cahaya. Coba lihat betapa menariknya ketika kamera bergerak di tengah padang ilalang itu. Dan bagaimana matahari jatuh di wajah rintang di masa itu. Nah ini cerita mengejar pendidikan itu bagaimana mereka ikut lomba cerdas cermat. Dan senyum anak-anak yang optimis yang lucu itu adalah sebuah cerita yang sangat baik. Kalau lihat di papan tulis di belakang itu ada tulisan 28 10 19 28 itu adalah hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu ada tiga bahasa bangsa tumpah darah dan disini ada tiga anak yang juga kurang lebih menggambarkan semangat Sumpah Pemuda. Laskar Pelangi selain menjadi film yang menceritakan kebanggaan tentang Indonesia juga menjadi film yang laris di Indonesia dan bisa bersaing dengan beberapa film Hollywood. Di masanya itu ada film judulnya 2012 penontonnya 6 juta di Indonesia atau Avatar ini film-film Hollywood semua dan Laskar Pelangi berhasil mendapat penonton sebanyak 4,6 juta penonton di Indonesia. Itu tiket semua orang datang ke bioskop untuk membeli tiket jadi bisa bersaing dengan film Hollywood. Bahkan kami waktu itu lebih banyak penontonnya dari film Transformer film yang sebenarnya sangat populer untuk anak muda. Nah sepanjang karir saya saya sudah membuat sekian banyak film mulai dari film anak-anak film perjuangan atau film tentang apa ya aktivisme seperti Toko Sukoki film-film pendidikan seperti Sokola Rimba dan Laskar Pelangi dan juga film remaja seperti Ada Apa Dengan Cinta. Jadi saya merasa bahwa film sebenarnya bisa menjadi sebuah media yang memperkenalkan siapa kita sebagai bangsa secara utuh. dan untuk teman-teman tentu saja tidak harus seperti saya membuat film dengan biaya yang besar. Sekarang dengan adanya Youtube dengan adanya digital-digital platform bahkan seperti Instagram yang sudah bisa lebih dari 3 menit kita bisa menceritakan siapa kita melalui film. Nah ini partner kerja saya produser saya Mbak Mira Mira Resmana yang sudah 20 tahun lebih bekerja sama bersama saya saya sebagai sutradara Mbak Mira sebagai produser film kami membuat film mulai dari Jakarta sampai ke Nusa Tenggara Timur ini film saya yang terakhir lokasinya di NTT di sebuah pulau bernama Sumba Oke demikian mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap bahwa film itu punya sejarah yang panjang film adalah ekspresi budaya yang sangat potensial karena dia bisa menggambarkan kehidupan bisa menggambarkan semangat bisa menggambarkan identitas kita siapa tadi bisa dilihat ada orang berkebaya di dalam film Indonesia dan kebaya itu adalah ciri khas Indonesia ada lagu-lagu Indonesia lagu-lagu tradisional bisa ditampilkan di dalam film ada keterampilan sastra bisa ditampilkan di dalam film dan film itu adalah penggabungan antara seni dan teknologi seperti saya katakan tadi revolusi industri kemampuan orang menemukan teknologi itu selalu berdampak kepada film karena film lahir karena perkembangan teknologi dia tidak seperti kesenian yang berkembang pelan-pelan begitu ada teknologi fotografi begitu teknologi fotografi bisa digerakkan menjadi gambar bergerak film berkembang tiba-tiba kita punya kesenian-kesenian baru dan ya sekarang terus berkembang dengan adanya youtube dengan adanya netflix dengan adanya disney hotstar film itu berkembang berkembang dan berkembang nah satu hal yang penting lagi film bisa menggambarkan kebanggaan kita terhadap keindonesiaan dan saya sudah membuktikan itu saya bisa membuat film dari Jakarta saya pernah membuat film di Nusantara Timur saya pernah membuat film di Sulawesi saya pernah membuat film di Belitung saya pernah membuat film di Yogyakarta dan semuanya bisa mendapat tempat di mata dan di hati penonton jadi film itu adalah sebuah media yang bisa menggambarkan atau menunjukkan kebanggaan kita terhadap Indonesia kita dan siapa kita dalam hal ini kalau kita berada sekarang di sini teman-teman semua adalah anak muda Indonesia film bisa menggambarkan kebanggaan terhadap diri kita sebagai anak muda Indonesia saya rasa demikian dulu Mbak Tita terima kasih banyak terima kasih banyak luar biasa sekali tadi juga ada beberapa ini ya dari awal juga aku sudah sangat mengagumi bahwa memang sebenarnya sejarahnya sudah panjang sekali mungkin gak banyak yang gak banyak yang tahu dan gak banyak yang memahami bahwa memang sebetulnya sudah sepanjang ini gitu ya Indonesia memiliki sejarah film yang sekuat ini dan sebaik ini dan memang akhirnya kenapa terus berlanjut dan terus berkembang karena semangat-semangat juangnya juga terus terresonansi ya dari tahun dari tahun yang tadi pertama kali sekali dibuat film yang khusus dibuat semua kru-nya oleh orang Indonesia itu kebanggaan itu tetap terus bergaung gitu ya mas ya nah ini tadi banyak sekali sih sebenarnya pertanyaan yang sudah disampaikan ke kita mungkin aku mulai saja gak apa-apa gak selirin untuk tanya jawabnya silahkan oke untuk yang pertama ini dari Kak Rika Rahmawati dari SMK Negeri 1 pada Herang sebetulnya pertanyaannya agak mirip dengan Kak Septi Zahra juga dari SMK Negeri 1 pada Herang kebetulan banyak nih hari ini pertanyaannya kurang lebih sama menurut Pak Riri Riza apakah sebuah film yang diminati oleh penonton itu tergantung pada sutradaranya atau pemainnya nah jadi ini pertanyaannya hampir sama gitu jadi peminatan penonton itu tergantung dari apa lalu yang kedua mungkin aku bajakan beberapa gak apa-apa mas Riri ya silahkan oke yang kedua dari Amanda Afrili mas Riri bagaimana sih cara membuat konsep cerita dan biasanya terinspirasi dari mana mungkin tadi beberapa sudah disampaikan ya mas Riri dari Indonesia nah tapi kayaknya pertanyaan spesifik dari Amanda adalah bagaimana terutama kalau menceritakan tentang Indonesia dan apa ya kesulitan atau tantangan terbesar yang dihadapi dalam proses menceritakan lalu pertanyaan berikutnya dari Rika dari SMK Abakti Karya Pak Rigi ini agak banyak nanti aku refresh aja gak apa-apa ya jadi pertanyaannya ada tiga saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk Kak Riri hal pertama apa yang harus dilakukan sutradara setelah memiliki naskah cerita ini mungkin ini ya apa namanya work ininya ya struktur kerjanya seperti apa nih mas kira-kira yang kedua apakah pengaruh profesi sutradara terhadap produksi sebuah film tadi kan mungkin disampaikan terakhir Mas Riri dengan Mbak Mira ya jadi sebetulnya sutradara sendiri ini pengaruhnya seperti apa terhadap produksi sebuah film dan sama seperti yang tadi mungkin bisa share aja kesulitan ya ada kesulitan apa selalu membuat proses film mungkin salah satu contoh aja mungkin aku stop dulu bisa di ini bisa mungkin bisa disampaikan dulu jawabannya lalu sesudah itu aku akan panggil ada yang tadi raise hand Kak Aviva nanti bisa langsung bertanya mungkin boleh yang ini dulu Mas Riri silahkan ya terima kasih pertama mungkin saya coba pahami pertanyaannya intinya apa yang membuat penonton datang atau tertarik dengan film nah ini uniknya sebenarnya sebenarnya ada beberapa kombinasi antara banyak hal kalau kita bicara film komersil atau film-film yang diputar di bioskopin sekarang itu aspek publikasi atau aspek promosi dari film itu menjadi satu ada terjadi perubahan paradigma kita sebagai masyarakat di era komunikasi sekarang itu bagaimana menonton film atau bagaimana memilih kalau saya selalu percaya bahwa kita bisa mempublikasikan cerita kita kepada penonton jadi sekarang itu kita punya ruang yang lebih luas ya untuk mempublikasikan film ini tentang apa apa sih daya tarik terhadap film apa sih yang menjadi daya tarik dari film apa yang relatable yang bisa menyambungkan kisah di dalam film ini dengan calon penonton dan sekarang itu media komunikasi yang begitu luas antara lain standar bisa diiklankan di surat kabar melalui tulisan-tulisan atau review sinopsis-sinopsisnya diedarkan yang kedua melalui media publik yang bisa diakses dengan mudah seperti televisi dan yang pasti melalui internet sekarang dengan internet kita bisa mempromosikan apapun secara lebih luasa saya percaya sebenarnya cerita itu menjadi penting kita harus bisa mengkomunikasikan film kita di dalam konten-konten promosi yang sekarang tersebar tinggal kreativitas kita apakah cerita tersebut atau film ini akan menceritakan sesuatu yang saya pikirkan yang saya pedulikan atau menyentuh hati saya dan siapa yang akan memainkan siapa yang akan menjadi wakil saya di dalam cerita itu jadi kalau ceritanya tentang perjuangan mencapai cita-cita semua orang bisa sambung dengan itu kayak Laskar Pelangi itu kan cerita tentang bagaimana kelompok anak miskin ingin mencapai cita-citanya itu dikomunikasikan dan novelnya sudah dibaca sudah terkenal tetapi bagi penonton apa yang membuatnya menarik itu adalah siapa yang mewakili kita karena kita merasa saya pengen juga mencapai cita-cita saya makanya saya tertarik dengan film ini tapi siapa sih yang menjadi saya di film itu itu penting jadi saya percaya bahwa bagaimana strategi seorang sutradara atau produser film memilih bintang atau aktor yang mewakili perasaan penonton di dalam sebuah cerita film itu menjadi faktor terpenting yang membuat orang tertarik untuk menonton sebuah film jadi sutradaranya kadang-kadang tidak terlalu penting tetapi bayangkan kalau tidak ada sutradara yang baik di dalam sebuah film dia tidak akan bisa meramu cerita dengan pemeranan orang yang berada di dalam film disinilah kunci seorang sutradara karena seorang sutradaralah yang meramu bagaimana sebuah perjalanan tokoh yang dimainkan oleh misalnya Lukman Sardi atau Nikola Saputra atau Vino Bastian atau Reza Rahadian di dalam film tersambung di dalam sebuah alur perjalanan cerita sutradaralah orang yang bertanggung jawab penuh tetapi yang membuat orang datang saya sebagai sutradara sadar betul bahwa yang membuat orang datang membuat teman-teman datang dan tertarik menonton film saya itu bukan nama saya tetapi nama Reza Rahadian Nikola Saputra Dian Sastrowadowo karena mereka adalah mereka adalah mimpi kita sebagai penonton di dalam sebuah cerita kita ingin menjadi seperti mereka kita ingin terwakili oleh mereka dan yang pasti mereka kan cakep-cakep dan ganteng-ganteng kalau sutradaranya yang gak penting orang dia gak kelihatan di film kelihatan di film itu adalah orang-orang yang cakep ya tentu saja ada beberapa pengecualian karena seperti saya katakan salah film saya yang paling sukses itu yang paling terkenal yang paling banyak ditonton dimanapun saya pergi saya pernah ke Maluku saya pernah ke Aceh saya pernah ke Palembang saya pernah ke Padang saya pernah ke Makassar film yang paling dikenal dari saya adalah Laskar Pelangi itulah film saya yang paling banyak ditonton orang dan disitu tidak ada Dian Sastro Wadoyo tidak ada Reza Rahadian tidak ada Nikola Saputra yang menarik perhatian mereka adalah kisah anak-anak kisah Ika Lintang dan Mahal dan Ika Lintang dan Mahal ini jangankan pernah dikenal pernah muncul di televisi pun tidak pernah muncul di bioskop apa lagi tapi mereka dan mereka adalah anak-anak desa yang sederhana tetapi di film itu mereka hidup dan menjadi mimpi dari banyak orang menjadi harapan dari banyak orang dan itulah yang membuat orang mau menangkap mudah-mudahan saya tidak bikin kamu tambah bingung tapi intinya begini kalau kesimpulannya adalah harus ada cerita karena sekarang kita bisa tahu apa cerita film itu sebelum bahkan lama sebelum film itu diputar yang kedua kita harus kita menonton film karena kita punya wakil di film itu wakil generasi kita bisa anak mudanya ada ada orang tua kita di situ dan biasanya kita lebih senang kalau orangnya selain bisa mewakili perasaan kita juga keren cakep ganteng mempesona itu yang membuat orang kita senang menonton film dan yang ketiga teramu dengan baik oleh para pembuat film jadi suasananya meyakinkan itu batita jawaban saya nah kalau tantangan menangkap pertanyaan kedua itu adalah tantangan menceritakan kisah-kisah Indonesia saya rasa tidak tidak berbeda dengan menceritakan kisah apapun membuat film itu adalah make believe atau membuat penonton kita percaya tantangannya adalah ketika kita bercerita bagaimana caranya kita punya keterampilan kita punya kemampuan teknis maupun seni untuk membuat penonton yang berada di dalam bioskop itu percaya dengan apa yang terjadi di layar itu adalah hal yang paling nantang ceritanya saya suka dengan cerita apapun saya bisa bercerita kisah remaja Jakarta saya bisa bercerita tentang kehidupan orang-orang di Sumba atau di Timor di kota seperti Atambua atau di Flores atau di Makassar atau di Padang tetapi tantangan saya biasanya adalah bagaimana membuat penonton percaya how to make believe itu tantangan paling besar ya mudah-mudahan menjadi doang nah pertanyaan kalau gak salah pertanyaan ketiga adalah tentang proses dari naskah ketika kita menemukan naskah nah kalau di dalam ilmu film biasanya ada beberapa tahap produksi film yang pertama adalah tahap pengembangan ide jadi bagaimana cerita itu harus dikembangkan menjadi skenario film kalau mau tahu bagaimana bentuk skenario film itu kita bisa google di internet juga skenario film misalnya gi ya film yang pernah saya bikin itu ada formatnya ada tata aturannya persis kayak kita sedang menulis laporan untuk tugas gitu itu kan guru-guru kita sudah menentukan formatnya seperti ini ya ada pendahuluan ya ada latar belakang pemikirannya kemudian baru kita masuk ke isi nah kalau kalau di dalam film tahapan pertama adalah pengembangan kita memiliki skenario film kita masuk ke tahapan itu kedua yaitu praproduksi jadi yang pertama pengembangan ide yang kedua praproduksi dimana skenario itu yang formatnya itu adalah tulisan seperti ini ya persis seperti buku begini skenario itu kemudian dipersiapkan kalau ada tujuh tokoh di dalam sebuah skenario biasanya tujuh tokoh itu harus diaudisi dulu dicari dulu kalau ada sepuluh lokasi lokasi tersebut ditutupan itu kru-nya dipanggil dicari siapa yang paling tepat memainkan tokoh A tokoh B tokoh C dan setelah itu mantang semuanya dibuat jadwal syuting misalnya film saya itu jadwal syutingnya ada yang 20 hari tapi ada juga yang 70 hari bergantung apa ya rumitnya cerita atau lebarnya cerita kalau ceritanya tentang kehidupan di Jakarta hari ini cukup simple tapi kalau ceritanya tentang kehidupan di Jakarta tahun 1952 kita butuh waktu karena kita harus mencari lokasi yang tepat kita harus mencari mempersiapkan detail detail yang penting setelah semuanya siap kita masuk ke tahap ketiga yaitu produksinya nah disini kita mulai melakukan yang namanya shooting film shooting film itu produksi yang saya katakan tadi mulai dari 20 sampai 70 hari shooting film setelah shooting selesai kita masuk ke tahapan pasca produksi film dan promosi film ini adalah waktu yang penting karena film harus diperkenalkan ke publiknya setelah biasanya setelah shooting kita udah tau akan main tanggal 10 Januari misalnya tahun 2022 disitu kita mempersiapkan masa promosi supaya pada tanggal 10 Januari tahun 2022 penonton itu sudah siap datang ke bioskop anak-anak SMA udah nabung semua udah berhenti beli pulsa sejak seminggu sebelumnya supaya bisa datang ke bioskop di hari pertama dan itu adalah waktu yang sangat menyenangkan kalau kita nonton filmnya film yang terkenal di hari pertama biasanya kita jadi juara di Instagram kita itu sama ejeng saya udah nonton ini di hari pertama nah itu tugas kita jadi simpulannya pengembangan ide praproduksi produksi pasca produksi dan promosi semua ini penting tidak ada satu pun tahap yang lebih penting dari yang lain karena itulah yang menjadi penentu sebuah film bisa baik atau tidak nah ini mungkin ada tadi pertanyaan yang dari terakhir mungkin ini ya mas kesulitannya ini ada beberapa pertanyaan berikutnya yang ditanyakan oleh beberapa teman-teman yang sudah hadir sepertinya agak serupa kesulitan terbesar apa sih yang pernah dialami oleh mas Riri sebagai istradara dalam membuat filmnya sendiri dan mungkin boleh silahkan mas kesulitan-kesulitannya sebenarnya saya begini yang paling menantang bagi saya itu kadang-kadang bagaimana sebuah bagaimana sebuah film atau ide film itu kita bisa yakini menjadi ide yang tepat untuk waktunya kadang-kadang ya pasti teman-teman sering mengalami kalau pengen posting sesuatu di Instagram kapan sih waktu yang paling tepat untuk posting gambar supaya teman-teman kita itu yang kita ingin jangkau ingin kita komunikasikan ide kita itu saya baru saja melakukan perjalanan ke misalnya ke Kebun Raya Bogor dan saya menemukan foto pohon yang paling tua yang pernah tunggu di sana yang diameternya bisa sampai 8 meter gak bisa dipeluk lagi pohonnya kita kan suka melukuk pohonnya ini pohonnya saking tuanya udah gak bisa dipeluk dan saya pengen foto itu di Instagram menentukan kapan waktu yang tepat foto ini kita rilis di Instagram supaya teman-teman kita itu tahu dan bisa melihat kadang-kadang membuat film bagi saya yang menantang itu kapan sebuah cerita bisa kita yakin tepat untuk ditonton oleh calon penontonnya kadang-kadang itu bisa lama sekali gitu dan repot sekali gitu untuk dicari waktunya itu nomor satu nomor dua biasanya keterbatasan waktu hari-hari ini untuk membuat sebuah film itu butuh waktu yang panjang dan karena karena apa ya sekarang apalagi di masa pandemi ini segala sesuatu menjadi sangat terbatas dan kadang-kadang kita merasa waktu itu tidak pernah cukup untuk bisa membuat sebuah film itu sih yang paling menantang bagi saya mudah-mudahan bisa di pahami siap makasih mas oke ini tadi aku sudah ini mungkin masih disinca Afifa tadi Afifa raise hand apakah mau bertanya sendiri atau oke kalau belum mungkin aku akan lanjutkan pertanyaan ini pertanyaannya banyak sekali ini sudah kita sortir juga mohon maaf teman-teman kalau yang belum terjawab jadi pertanyaannya sebetulnya ini dari Elisabeth Haryani dari UNES pasamat siang pak saya Elisabeth izin bertanya tadi disebutkan kita bisa membuat film sendiri nih di sosial media jika kita membuat video tentang dokumentasi perjalanan penelitian ke suatu daerah dengan adanya dialog antar pembuat video dengan masyarakat apakah termasuk film dan apa persyaratan sesuatu dikatakan sebuah film jadi ini mungkin ini ya apa menarik juga karena sebenarnya karena karena kecanggihan sosial media ya sekarang jadi ini keterbatasannya maksudnya batasan apakah dia film atau tidak itu mungkin jadi agak agak nyaru ya mungkin itu satu dari Elizabeth lalu dari dari Nurul Ilmi dari SMK Mutiara Ilmu izin bertanya apakah membuat film dengan mengangkat tema atau kejadian dari dunia nyata bisa meningkatkan peminat dari film tersebut ini mungkin aku melihat sebetulnya banyak sekali ya kalau dari dari repertuarnya Mas Riri ya yang memang terinspirasi dari kisah nyata gitu ya jadi mungkin bisa share pengalamannya Mas Riri sendiri apakah memang bisa meningkatkan minat minat penonton untuk menonton film tersebut lalu oke untuk dari oke dari Mas Arintoko dari SMA KE Jakarta sama kenal Mas Riri Mas bisakah popularitas film Indonesia yang memiliki keragaman realitas menyaingi sinetron saat ini yang menurut saya ceritanya gak lebay nah jadi ini mungkin beda beda tapi sepertinya memang memang harapannya tuh apakah memang ada cara nih supaya film sendiri tuh bisa mengambil tempat yang lebih besar lagi ya dan satu pertanyaan tambahan dari beliau adalah apakah Mas Riri ada rencana membuat film versi animasi oke itu mungkin itu dulu dan tadi Afifah sudah hadir mungkin Afifah mau bertanya tambahan satu silahkan Afifah sudah sekarang saja mbak atau nanti sekarang oh ya terima kasih Kak Tita atas kesempatannya terima kasih juga Mas Riri atas pemaparannya kebetulan Mas Riri merupakan salah satu sutradara yang filmnya tuh saya lihat dan saya kulit juga karena film Masker Pelangi sendiri itu tuh punya kesan tersendiri bagi saya soalnya saya dulu tuh nontonnya pas saya masih SD dan sekarang saya udah jadi mahasiswa akhir jadi terima kasih jadi pertanyaannya seperti ini Mas saya tuh ingin bertanya seperti yang Mas udah bilang tadi Mas itu kan udah suka sama seni itu kan dari kecil dari masa sekolah nah secara nggak langsung Mas pasti punya referensi tersendirikan dalam berkarya nah maka dari itu saya mau tanya seberapa penting sih referensi dalam berkarya terlebih lagi jika kita bandingkan dengan terlebih lagi misalnya apakah diantara seniman yang memiliki referensi dan yang tidak dalam berkarya itu ada perbedaan tersendiri soalnya saya tuh sering berdiskusi sama seniman juga dan terus saya tanya misalnya dalam mereka berkarya itu referensinya itu apa nah tapi mereka tuh suka bingung dalam menjawab hal yang seperti itu atau bahkan secara general juga mereka suka bingung jadi disini makanya saya mau tanya seberapa penting sih referensi itu sendiri buat dalam kita berkarya terima kasih mas terima kasih mbak Tita dan yang lain sama Mungkin segitu dulu mas Firi nanti ada sisa mungkin sedikit lagi pertanyaan terakhir aja silahkan saya nanya saya menjawab yang terakhir dulu mungkin ya iya boleh boleh nah iya saya rasa kalau dilihat dari tadi apa yang saya jabarkan dalam presentasi jelas referensi saya punya saya pemahaman saya terhadap sejarah film Indonesia itu adalah sesuatu yang menjadi referensi saya bahwa film itu dan mungkin ini juga bisa menjawab pertanyaan yang pertama tadi film itu tidak bisa asal kita merekam sesuatu kemudian kita menyebutnya inilah film saya tidak film itu adalah hasil dari proses pemikiran perlindungan pengamatan proses menangkap segala peristiwa dengan kepekaan kepekaan yang kita miliki dan pengetahuan yang kita miliki minimal bagi saya itu film saya tidak akan bilang bahwa ketika saya merekam sesuatu saya jadikan saya sebut itu sebagai film ketika saya membuat atau menangkap ini adalah film baru saya dia pasti adalah sebuah hasil dari tahapan-tahapan yang saya barusan sebutkan di atas tadi dan itu adalah pertanggung jawaban saya sebagai seorang pembuat film sebagai seorang seniman sebagai seorang intelektual karena seperti saya ceritakan kepada teman-teman tadi saya datang ke dunia film ini melalui proses pendidikan saya belajar dan saya mendapat stempel stempel sarjana stempel S2 dari bidang film jadi pertanggung jawaban saya terhadap kekaryaan saya menjadi penting referensi saya banyak saya mengikuti sejarah film Indonesia seperti saya katakan tadi dari tahun 20-an yang 40-an saya mengetahui bahwa di Amerika itu ada era keemasan Hollywood misalnya dimana Hollywood itu bisa menancapkan pengaruhnya dan menancapkan standarisasi tentang film itu apa ke seluruh dunia bukan hanya ke negaranya sendiri Hollywood membuat film di tahun 30-an dan sejak bahkan lebih awal karena tadi di Nusantara saja di India Belanda saja di Surabaya orang sudah menonton film Amerika sejak tahun 20-an jadi itu referensi saya antara lain bahwa film itu sangat impactful dan sangat menarik sangat memukau penontonnya dan karenanya saya sebagai pembuat film harus melakukannya dengan bertanggung jawab apapun yang saya katakan melalui film itu harus saya pikirkan baik-baik kemudian misalnya saya punya sutradara idola saya menyukai misalnya karya-karyanya yang pertama yang tentu saja Usmar Ismail yang menjadikan film sebagai media perjuangan tetapi dengan cara yang kompleks dan bertanggung jawab gitu film-filmnya Usmar itu artistik sekali didasarkan pada pengalamannya membuat teater pengalamannya mengamati banyak-banyak film bagus gitu saya suka sutradara yang lain itu Teguh Karya Teguh Karya ini adalah sutradara yang bekerja di Indonesia antara tahun 73 sampai tahun 95 93 94 jadi selama 20 tahun dan dia membuat film-film yang mencerminkan kegelisahan Indonesia yang beragam jadi di dalam film-filmnya Teguh Karya itu ada orang Batak ada orang Jakarta ada orang Sunda ada orang Menado ada orang Toba gitu dan saya saya mengagumi itu menurut saya itu hal yang penting yang harus kita perhatikan ketika kita membuat film atau menonton film nah itu referensi saya tetapi tentu saya referensi saya juga itu seperti saya katakan mungkin yang dipahami bukan hanya film referensi saya itu sastra seni rupa fotografi sehingga saya tidak membuat film tentang film intinya begitu saya membuat mencoba membuat film tentang kehidupan dan setiap kali saya pergi kemanapun saya itu melakukan riset untuk film saya yang akan datang jadi kemarin saya habis ke Minangkabau ke Padamnya saya itu datang ke pasar di kota Bukit Tinggi di kota Tanah Datar di kota Solok Selatan saya mengamati apa yang dijual di kota-kota itu di pasar-pasarnya karena itu adalah itu adalah sebuah riset saya sekarang memahami bahwa apapun yang tumbuh di satu daerah itu itu memiliki hubungan dengan tradisi masyarakat yang duduk di situ membentuk masyarakatnya ya itu itu yang paling penting mudah-mudahan menjawab ya mudah-mudahan sekalian menjawab pertanyaan pertama tadi bahwa apapun bisa disebut film orang merekam orang bisa saja menyebut ini adalah sebuah film tapi untuk menjadi sebuah film yang memiliki dampak bukan hanya kepada satu dua tiga penonton tetapi kepada masyarakat dan bangsa di sebuah di sebuah tempat di mana pembuat film itu itu yang penting jadi kalau kita cuma bikin film hanya untuk kepuasan diri kita sendiri saya rasa itu belum bisa dikatakan sebagai sebuah film film hanya menjadi film atau hanya menjadi istimewa menjadi catatan sejarah ketika dia berdampak panjang kenapa Usmar Ismail menjadi istimewa karena sekarang kita hidup di tahun 2020 Usmar Ismail membuat film di tahun 1950 jadi 70 tahun plus kemudian film Usmar Ismail masih dibicarakan masih ditonton masih diputar itu baru film tapi ketika film dibuat hari ini terus minggu depan kita sudah lupa sama film tersebut ya berarti film itu ya tidak istimewa tidak ada yang khusus dengan film itu nah itulah perjuangan kita menjadi membuat film kisah nyata apakah lebih menarik saya yakin bisa lebih menarik tetapi dia harus diolah menjadi sebuah karya atau film yang memiliki unsur-unsur yang menarik sebagai sebuah film karena kalau dia hanya dipotret kayak kisah nyata ya tidak menarik juga lebih baik kita baca surat kabar karena surat kabar ada kisah nyata setiap hari film tidak seperti itu film itu bukan siaran berita film menjadi menarik karena ada banyak elemen yang membentuknya menjadi sebuah tontonan yang menarik jadi itu kerja kita kemudian apakah film bisa menyaingi sinetron saya yakin sudah terbukti film banyak yang lebih baik dari sinetron dan terdampak lebih baik dari sinetron ada film yang sampai diputar di istana misalnya karena Pak Presiden merasa bahwa film ini pantas ditonton di formati untuk diputar di istana apakah sinetron ada diumumkan untuk diputar di istana enggak tahun ini ada tiga film Indonesia yang menang dan mendapat penghargaan bergensi di luar negeri diberitakan di seluruh dunia di media-media internasional cetak maupun online itu dibicarakan karyanya Kamila Andini dan karyanya Edwin saya rasa itu lebih agung daripada kalau kita membicarakan sinetron seperti yang kamu bicarakan tadi rasanya agak sinis membicarakan sinetron tapi intinya itu ketika kita punya kebanggaan terhadap sebuah karya berarti karya tersebut lebih baik dan kita punya banyak film-film yang baik saya punya mimpi membuat animasi saya sebenarnya sedang mempersiapkan versi animasi dari film petualangan Sherina wah luar biasa nanti film Sherina itu kalau sekarang kan Sherinanya udah besar nanti kita bisa membuat Sherina kecil terus karena dibuat dalam bentuk animasi itu cita-citanya jadi mudah-mudahan minta doa dari semua teman-teman siap oke ini mas ini soalnya memang semangat banget ya teman-teman semua jadi aku izin menanyakan sedikit lagi jadi pertanyaan berikutnya ini sebetulnya tadi ini bukan pertanyaan tapi nanti mungkin boleh memberikan semangat juga nih mas Riri ada dari bu Cicin dari SMK Negeri 1 pada Herang kebetulan yang memang mungkin izin minta memberikan semangat buat siswa-siswinya dan juga buat semua sekolah-sekolah yang sudah hadir di sini gitu ya karena melihat langsung cara mas Riri juga menceritakan tentang perjalanannya ini menambah semangat jadi kalau anak-anak pada Herang ada yang mau masuk ke dunia film mau acting gitu ya jadi mudah-mudahan bisa terus semangat nah ini juga ada pertanyaan dari Marshall Kairupan Marshall bertanya dari SMK Negeri 67 mohon maaf antara kakak atau bapak aku belum tahu tapi ingin bertanya bagaimana bapak bisa menceritakan sebuah film menghasilkan sebuah film dengan jumlah pemain yang banyak dan hasilnya bagus contohnya Laskar Pelangi karena Laskar Pelangi ini sebetulnya yang ada di dalamnya memang banyak maksudnya jumlah pemain yang memang betul-betul menjadi sentra ceritanya kan ada juga yang enggak seperti kolom Paranoia mungkin yang baru keluar sedikit mungkin boleh cerita bagaimana caranya menceritakan sebuah film dengan jumlah pemain yang begitu banyak dan hasilnya juga tetap bagus contohnya Laskar Pelangi mungkin karena Laskar Pelangi ini banyak ditanyakan juga oleh teman-teman yang lain pengen dengar sendiri pengen dengar khusus sedikit aja tentang si Laskar Pelangi sendiri maksudnya pengalamannya Mas Riri membuat film tersebut lalu ada pertanyaan dari Vigo Hai Kak aku mau tanya apakah Indonesia New Wave sudah exist dan apakah di film Mas Riri ada yang terinspirasi dari suatu karya seni V-Swap seperti memvisualisasikan lukisan lalu apply di film Mas Riri makasih Kak lalu dari Ibu Anissa Ibu Anissa ini kebetulan selalu hadir sama siang Ibu Anissa Ibu Anissa ini dari SMA dari kebetulan guru Tuli dari SLB Nusantara dan Ibu Anissa bertanya bercerita sedikit film Petualangan Syarina dan Laskar Pelangi bagi saya dan teman-teman Tuli dua film ini mengena di memori kenangan karena kisah dan semangat memotivasi keterbatasan fisik yang tidak mampu mendengar walaupun film belum ada sisi atau teks accessible bagi penonton Tuli gambaran adegan visual dapat dirasakan semoga kedepannya ada film yang accessible bagi Tuli dan teman-teman disabilitas ini sepertinya sudah banyak mungkin bisa jadi ini juga ya mas kita ini sudah beberapa kali juga disampaikan mudah-mudahan nanti bisa ya pertanyaan bagaimana cara bisa menemukan konsep mendidik sebagai dasar atau ide film yang akan dibuat terima kasih mungkin ini bisa disambungkan dengan cerita mas Rili sendiri tentang Laskar Pelangi mungkin ya lalu dari Fania permisi Kak mau tanya ini ini kayaknya banyak yang juga menanyakan dalam hati menanyakan ini aku juga suka baca novel jadi kalau misalnya terinspirasi novel nih apakah sutradara dari film tersebut mengikuti seluruh alur ceritanya nih mas apa ada beberapa yang diubah dan ditambahkan dan itu kalaupun diubah dan ditambahkan itu gimana ya prosesnya kan karena ada penulis novelnya sendiri kan diskusinya seperti apa mungkin ya lalu dari yoga dari Universitas Lampung ingin bertanya caranya tetap konsisten dan punya hasrat untuk tetap berkarya karena ya mungkin kalau untuk sekarang dengan kondisi sekarang ya masih pandemi gitu ya mungkin resourcesnya jauh lebih terbatas gitu dan tapi bagaimana ya supaya memang apa kita tetap bisa merasakan apresiasi itu kan juga pentingnya gitu tapi menjaga itu ya menjaga stamina semangatnya juga dan yang terakhir dari Alvin ini mungkin sekalian sebagai penutup juga jadi dari Alvin bertanya sebentar aku sampai harus mencari ini Alvin oke harapannya Alvin Kuswara bertanya kak kalau boleh tahu nih kak Riri harapannya untuk perfilman di Indonesia ke depannya akan seperti apa dengan dilihat situasi pandemi seperti ini saya pertanyaannya banyak makasih banyak yang Mas Riri mungkin minum dulu atau nanti juga silahkan Mas oke saya mungkin menjawab yang tentang Laskar Pelangi sekali lagi seperti saya katakan tadi kenapa film itu menjadi istimewa dan punya dampak yang luas tentu saja karena ia punya keunikan sebagai materi dasar membuat film kalau melihat dalam sejarah film film-film yang berhasil menyentuh masyarakatnya itu adalah film-film yang hangat yang memang datang dari datang dari kegelisahan masyarakat yang hidup di tempat di mana film itu dibuat dan tepat sasaran jadi film Laskar Pelangi ini memang dibuat dipersiapkan dan disasar kepada calon penonton yang kami sudah cukup bisa baca dari awal berbagai kelas di dalam masyarakat kelompok masyarakat yang termarginalkan dan bisa dikatakan pada sebuah periode waktu kita tuh punya semacam apa ya kesepakatan kolektif juga gitu bahwa keadilan sosial itu belum berjalan di Indonesia masih banyak orang-orang yang tertinggal di dalam struktur masyarakat masih banyak yang tidak dapat hak mereka dalam memperoleh pendidikan penghasilan keadilan di dalam penghasilan misalnya nah film itu didasarkan pada cerita yang sangat menyentuh saya rasa bukan hanya bagus tetapi menyentuh banyak pihak kemudian ada strategi yang kita pilih waktu itu yaitu kita ingin memfilmkannya di tempat cerita tersebut berlangsung jadi bisa menjadi sebuah film yang sangat meyakinkan dan otentik bayangkan kalau film itu settingnya dibuat-buat di Jakarta misalnya atau di Bekasi atau di Banten dibikin-bikin sehingga ada aspek yang hilang pasti kalau kita melakukan begitu dan saya waktu itu berangkat ke Belitung ketika saya mendapat sudah hampir pasti ketika produser Mira Lusman menyatakan oke nih ada pihak yang tertarik untuk menjadi mitra kita untuk memproduksi film ini ketika saya mendapat kepastian itu saya langsung berangkat ke Belitung dan ketika saya melihat Belitung kebetulan saya ditemani oleh penulisnya Andrea Herata di masa itu saya langsung yakin wah tidak ada tempat lain saya harus memfilmkan film itu di sini di tempat cerita itu berlangsung dan kebetulan Belitung di masa itu masih sangat otentik masih sangat kuat gitu ya kayak sahabat-sahabat itu masih banyak kehidupan orang Belitung seperti yang diceritakan Andrea Herata di Nopoli itu masih bisa dipotret di beberapa desa-desa dan kelanjutan berikutnya adalah saya memutuskan untuk meng-casting anak-anak langsung di situ karena saya melihat anak-anak Belitung ini cerdas-cerdas gitu dan secara perwajahannya secara penampilan fisik mereka juga seperti yang diceritakan Andrea banyak sekali yang masih berlari berjalan kaki ke sekolah gitu hidup dengan standar ekonomi yang sangat rendah tapi dengan semangat yang sangat tinggi nah itu adalah dasar saya membuat film basket saya tidak mau kompromi dengan itu jadi enggak misalnya gini cari deh anak di Jakarta untuk memainkan tokoh mahar karena tokoh mahar ini kan harus bisa menyanyi harus sangat percaya diri dan sombong gitu ya biasanya kan anak yang bisa percaya diri dan sombong itu anak-anak yang datang dari kota di dalam konsep kita ya karena mereka punya banyak punya banyak hal punya HP yang bagus sekolahnya di sekolah yang tinggi karena berbahasa Inggris multilingual international school itulah konsep di Indonesia tentang anak-anak yang percaya diri jadi ya paling gampang cari aja di kota karena memang mereka punya pride yang tinggi tetapi saya merasa nanti problem kalau kita gabungkan anak kota ini dengan anak-anak belitung akhirnya kita coba kita cari di sini aja dan ternyata banyak banget anak-anak Melayu itu anak-anak belitung itu punya kepercayaan diri yang tinggi kalau saya tanya siapa yang bisa menyanyi di sini semua mengangkat tangan kemudian mereka menyanyi bersama walaupun ada yang kacau gitu suaranya tapi percaya diri mereka bangga gitu keterampilannya mendasar tapi mereka punya kebanggaan dan mereka memang anak-anak yang cepat dan akhirnya diputuskan semuanya kita ambil dari desa itu sebuah desa kecil gitu dan strategi itu tepat sehingga film itu bercerita dengan sangat jujur dan sangat spontaneous penuh spontanitas dialog mereka juga otentik jadinya persis kayak dialog orang berhitung yang digambarkan oleh Andrea Hirata di lokalnya ya itu jadi itulah kombinasi tetapi ini adalah film nah saya rasa keberhasilan film ini juga ditentukan oleh strategi promosi yang dilakukan oleh produser film ini misalnya memilih Niji sebagai soundtrack originalnya kemudian melahirkan lagu berjudul Laskar Pelangi dan lagu Laskar Pelangi itu adalah lagu yang juga luar biasa ya gak ada orang yang tidak ada musisi pengamen yang tidak lagu Laskar Pelangi aku ingat banget itu giring pas ditelepon kayaknya sama Mas Riri atau Mbak Mira dia langsung teriak-teriak di rumah gitu kayak aku ditelepon aku diminta bikin Laskar Pelangi senangnya baru selesai baca soalnya jadi dia sampai nangis dia emang gampang nangis ya jadi luar biasa itu dia gitu jadi film itu menemukan strategi untuk mencapai pasangan dan Niji adalah salah satu band besar di tahun 2000an pertengahan 2000an itu hampir setiap minggu di televisi ada Niji di panggung-panggung sekolah pensi namanya pensi namanya panggung stadion semua selalu ada Niji dan ketika Niji menciptakan lagu Laskar Pelangi sudah meledak semuanya kombinasinya sudah fatal itu sudah little gitu ya Andrea Hirata dengan ratusan ribu copy novel yang dikenal di seluruh Indonesia film yang otentik dan siap bercerita dengan keunggulan cinema gitu ya film itu kan bisa menangkap emosi gitu ya ditambah dengan promosi yang melibatkan popular culture budaya pop lagu yang terkenal lagu yang besar nah itu kombinasi semua yang menjadi tapi tidak juga bisa berhenti itu harus lengkap salah satu elemen saja tidak ada tidak bisa sebesar itu film itu nah disinilah keluar biasa seorang producer karena seorang yang melihat semua strategi di atas itu adalah producer saya sutradara saya bisa mengurusi urusan pemain urusan aktor-aktornya penceritaannya tetapi yang membuatnya menjadi the whole package itu adalah seorang producer jadi mudah-mudahan ini bisa ditangkap oleh teman-teman bahwa sebuah keberhasilan itu adalah hasil kolaborasi tidak ada satu orang yang hebat gitu kita harus bekerja sama terus di pendidikan juga begitu kan guru tidak boleh merasa hanya guru yang bisa membuat pendidikan berhasil tapi harus kolaborasi dengan dengan strategi dengan sistem dengan mental dengan contoh gitu itu yang membuat kita bisa membuat sebuah strategi pendidikan yang berhasil dan film bagi saya merupakan contoh gitu karena film itu Hollywood itu kenapa film seperti seperti film-film Hollywood yang sebenarnya nggak bagus-bagus amat itu bisa laku di Indonesia orang-orang mau nonton film tentang dunia yang mereka tidak mengerti karena ada sensasi yang dijual yang dikemas oleh Hollywood begitu baiknya dan mereka mempelajarinya puluhan tahun bahkan di tahun dua puluhan aja kita sudah mau membeli tiket padahal hidup hidup orang Indonesia di masa itu miskin luar biasa kadang-kadang makan sekalipun nggak bisa tetapi membeli tiket mau contohnya tadi yang seperti saya tampilkan untuk orang lokal itu harga khusus berarti orang Indonesia suka nonton film karena diberikan harga khusus oleh pemilik bioskop orang-orang Eropa di masa itu supaya kita bisa nonton film ada pertanyaan tentang Indonesian New Wave saya rasa kita sudah punya berulang-ulang New Wave Usmar Ismail ada New Wave Usmar Ismail itu adalah New Wave of Indonesian Cinema kemudian Teguh Karya adalah New Wave karena Teguh Karya itu bukan hanya sendiri Usmar Ismail dengan Pervini Teguh Karya dengan teaternya dengan kelompoknya dan Teguh Karya itu juga melahirkan banyak murid-murid Selamat Raharjo Eros Jarot Christine Hakim itu dia membawa sebuah grup apa ya kereta orang-orang yang berpengaruh terhadap dunia film dan dunia kebudayaan itu New Wave saya rasa kita sudah punya beberapa New Wave di Indonesia hingga hari ini silahkan dikaji lebih jauh kalau secara seni visual saya rasa juga lumayan tapi mungkin kita harus pisahkan dunia film yang kita bicarakan ini adalah dunia film komersial bukan dunia film artistik karena kalau digerakkan film artistik lain lagi saya bicara tentang dunia film komersial yang bertujuan menyentuh penonton sebanyak-banyak dan itulah yang saya lakukan saya bukan pembuat film seni saya pembuat film komersial yang membuat film untuk tujuan masa untuk menyentuh publik dan adaptasi proses adaptasi ini juga menarik proses adaptasi itu adalah sebuah sebuah keniscayaan yang merupakan atau kenyataan di dalam dunia film dari dulu tadi saya beri contoh Lutung Kasarung itu kan legenda itu adalah cerita-cerita rakyat yang kemudian diadaptasi kenapa? karena minimal potensi pasarnya sudah ada yang pertama atau mungkin yang kedua yang pertama kita sudah memiliki struktur cerita yang kuat dan kadang-kadang karakter cerita yang kuat dan ini adalah hal yang paling sulit ketika kita membuat film bagaimana kita menemukan tokoh menuliskan tokoh dengan baik dan menuliskan perjalanan cerita dengan baik ketika kita membuat film yang didasarkan pada sebuah novel yang sudah jadi apalagi novel yang baik minimal aspek itu sudah selesai aspek karakterisasi dan struktur ceritanya sudah baik sudah dipikirkan oleh seorang ekspert penulis novel itu kan ekspert Andrea Hirata itu adalah pencerita yang luar biasa dia mengerti semua dimensi penceritaan dan dia kuat karena itu dan enak saya sebagai orang yang menjadi penulis filmnya itu sudah punya modal saya sudah bisa bayangkan oh cahayanya datang dari mana ya nanti kelucuannya kayak apa saya sudah bisa bayangkan jadi adaptasi itu adalah proses tapi pertama ketika kita melakukan proses adaptasi kita harus melakukan clearance atau bukan beli kata-katanya tapi haknya itu harus dipindahkan dulu dan ini adalah proses hukum dan proses hak cipta pengalihan hak cipta kita harus melakukan proses itu sehingga penulis novel menyadari bahwa ini bukan hanya membuat novel memindahkan novelnya menjadikan film enggak ini adalah proses adaptasi ketika saya membuat novel Laskar Pelangi menjadi film ada banyak adegan-adegan yang ada di novel yang tidak ada di film dan sebaliknya ada beberapa adegan yang tidak ada di novel itu ada di film itu namanya proses adaptasi kita mengalih wahana ini adalah dua wahana yang berbeda film dan novel novel bekerja dengan caranya film bekerja dengan caranya karena harus ada proses mudah-mudahan menjawab oke ini mungkin untuk yang terakhir tadi mungkin ini ya kalau misalkan kita menjaga semangat apalagi kan sekarang sudah sekarang bukan era yang cukup mudah juga ya untuk dunia perfilman Indonesia tapi aku melihat juga sekarang sudah mulai dibuka bioskop sudah mulai dibuka dan sudah rilis juga maksudnya premiere juga bisa dilakukan dan memang sudah bisa penonton sudah bisa hadir di bioskop lagi ini sepertinya pertanda yang cukup positif ya Mas Riri untuk perfilman Indonesia sekarang jadi mungkin untuk terakhir boleh aku minta mungkin Mas Riri bayangannya seperti apa nih perfilman Indonesia ke depannya harapannya yang mungkin bisa menjadi semangat juga nih buat teman-teman ada yang pelaku juga ada yang mungkin masih belajar untuk menjadi untuk berkecimpung di dunia film nantinya boleh sedikit aja Mas saya pikir bangsa ini adalah bangsa yang besar dan bangsa yang beradaptasi dengan baik dengan apapun kita sudah melalui itu cukup banyak apabila kita mau membaca sejarah saya selalu percaya bahwa bangsa ini adalah bangsa yang menyukai cerita yang hidup dari cerita bangsa ini bangsa yang tergerak oleh narasi narasi kita selalu ingin mendengar dan kita selalu ingin bercerita itu terbukti di masa pandemi kita gak berhenti dengan proses membuat diskusi-diskusi instagram live kita kita punya banyak sekali orang-orang yang berkecimpung di bidang di apa di konten gitu produksi-produksi konten kita menjadi lebih kenal makanan-makanan Indonesia beragam macam gitu ya dulu tuh di go food gitu kita cuma ketemu makanan nasi campur paling nasi padang sekarang kita punya macam-macam nasi dari berbagai belahan Indonesia kita punya berbagai kebijakan kebudayaan 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 yang cukup berkembang saya rasa kita punya undang-undang pemajuan kebudayaan belum baca dan antara lain itu adalah visinya itu adalah menceritakan Indonesia nah ketika ketika itu berkembang dan dipelihara saya yakin film otomatis selalu akan menjadi kebutuhan kita tidak akan pernah berhenti membutuhkan cerita dalam bentuk film itu yang paling penting gitu semangat itu harus dijaga dan tidak ada orang yang bisa punya perang lebih 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 luas lebih baik dibanding kita sendiri sebagai pencerita jadi jangan menunggu pemerintah harus ngasih dukungan bisa menunggu harus ada uang dulu sebesar ini baru mulai berpikir tentang cerita kita yang paling sederhana itu adalah memiliki ini memiliki sebuah buku dimana kita selalu menjaga ide-ide kita dan dan membaca dengan baik belajar terus menurut belajar sekarang tidak harus terlalu rumit kita tinggal google aja mau mengetahui behind the scene film Laskar Plangi silahkan di google di youtube channelnya Miles Films tempat saya bekerja disitu banyak sekali tempat belajar saya yakin di Ganara juga ada banyak outlet-outlet untuk kita bisa belajar tentang seni tentang apapun jadi masa depan film Indonesia itu ada di tangan kita seperti juga masa depan negeri ini kita harus bekerja terus kalau kita mulai menunggu-nunggu tunggu ganti bupati deh baru saya bekerja atau tunggu tunggu saya lulus dari SMA dulu deh baru saya tentukan saya mau ngapain ya gak bisa kita harus bekerja setiap hari kita harus berpikir untuk memperbaiki diri kita setiap hari dari hal-hal yang paling sederhana dan itu akan menentukan ke depan kita kemana kalau kita pasif apalagi apatis gitu ya saya gak mau ngapain-ngapain ya disini aja ya gak akan bergerak dan jangan salah dunia akan berjalan jadi kadang-kadang kita merasa kalau kita gak ngapain-ngapain mereka juga gak akan bisa jadi apa-apa enggak gak begitu sekarang dunia akan bergerak terus dan siapa yang tidak bergerak akan tertinggal kita akan ditinggal kok sederhana itu dunianya akan bergerak terus gitu makasih banyak Mas Riri ya ampun aku ini sih sebetulnya mau mengucapkan selain memang ini ya ini kan adalah kesempatan untuk mendengar langsung dari Mas Riri mengenai pengalamannya tetapi sebetulnya mendengar langsung perjuangan dan juga harapan ya harapan bahwa teman-teman disini tuh sebetulnya bisa menjadi bagian dari perubahan dan membawa Indonesia lebih baik lagi ke depan itu sih sebetulnya harapan dari pembuatan rangkaian program kita ini Mas Riri jadi aku mau mengucapkan terima kasih banyak juga sekali lagi karena hari ini dua jam ini dapat banyak sekali ilmu jadi teman-teman juga dari tadi dari semua pertanyaannya juga sangat terinspirasi nah ini mungkin aku minta teman-teman yang sudah hadir untuk boleh on cam kita foto bersama sebentar Mas Riri lalu sesudah itu boleh karena sesudah ini kayaknya Mas Riri ada kegiatan lain ya terima kasih banyak Mas silahkan teman-teman yang sudah yang masih ada kita akan on cam dulu siap semuanya sudah hadir disini Mas Riri disini ada Pak Kornel Ketua Yayasan SMK Negeri Satu Padahherang ini yang membawa satu sekolahannya juga ke sini selamat pagi Pak Selamat pagi Pak selamat pagi juga ini ada Pak Wawan ada ada Mbak Rika Mbak Putri dari SMK Bakti Karya Pari gini kalau gak salah di Pangandaran ya kalau gak salah jadi ini macem-macem ada dari Mutiara Makassar juga Asama Negeri Tegal juga Kak Tita aku izin aku izin menyampaikan tadi ada sedikit kalimat dari Pak Kornel katanya terima kasih pada Mas Riri you are the true storyteller terima kasih juga Pak Kornel sudah hadir hari ini terima kasih Pak oke mungkin silahkan ini dari Asama Negeri Namgowa juga ada Mas Muhammad Rian setiap minggu hadir terima kasih ya Mas silahkan boleh on cam Kak Putri kepalanya kepotong sedikit mungkin bisa naik sedikit kepalanya baru kelihatan ujungnya oke kita siap-siap berfoto ya oke halo Bu Cicin siap oke aku kasih apa-apa ya satu dua tiga sebentar sekali lagi ya satu dua tiga terima kasih terima kasih banyak Mas Riri terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah hadir semoga semua tetap sehat dan semangat terima kasih banyak silahkan Mas Riri apabila hendak meninggalkan ruangan terima kasih silahkan aku kembalikan kepada Kak Ayak terima kasih banyak oke ampun menginspirasi sekali teman-teman dua jam ini kita amat produktif mendengarkan materi tadi yang sudah disampaikan dari Mas Riri terima kasih banyak kepada Mas Riri terima kasih banyak juga kepada Kak Tita yang sudah memandu kita hari ini bersama Mas Riri nah teman-teman tadi yang pertanyaannya belum sempat terjawab mohon maaf tapi teman-teman bisa kembali mengikuti sesi dan apabila ingin ada pertanyaan lagi nanti boleh disampaikan di sesi selanjutnya dan juga untuk teman-teman apabila ingin membagikan keseruan hari ini dapat mengupload foto atau video kegiatan hari ini dan mention ke Instagram seni.untuk.indonesia mari underscore berbagi underscore seni Ganara Art Space dan iCat Artura dan juga rekaman hari ini akan kita upload nanti di Youtube Ganara Art jadi mungkin ada teman-teman tadi yang tergendala di Zoom bisa nanti menonton ulang di Youtube Ganara aku juga mau mengingatkan untuk teman-teman yang tadi belum mengisi absensi boleh langsung diklik saja di kolom chat untuk absensinya dan segera diisi nanti kita akan buatkan sertifikat bagi peserta yang sudah menghadiri workshop minimal 3 kali nah selanjutnya aku akan mengumumkan siapa saja pemenang body bag dari Amena dan Ganara Art hari ini mohon boleh siap-siap ada 9 orang yang mendapatkan body bag spesial dari Ganara dan Amena Cosmetics aku akan sebutkan yang pertama adalah Kak Rika Rahmawati dari SMKN Satu Pada Herang selamat Kak Rika dan juga ada Kak Amanda Aprili selamat Kak Amanda lalu yang ketiga ada Kak Septi Zahra wah selamat Kak Septi dan juga ada Alvin Kuswara wah selamat ya Kak Alvin dan juga ada tadi yang sempat on mic Kak Afifa Fatika terima kasih banyak dan juga selamat kepada Kak Afifa kemudian juga ada Kak Marshall Kairupan selamat Kak Marshall dan juga ada Kak Intan Hanifa selamat Kak Intan dan dua terakhir ada Kak Fania dan ada Kak Putri dari UMN selamat Kak Fania dan Kak Putri nah teman-teman peserta yang tadi menang nanti boleh claim goody bag di link yang aku kirimkan di kolom chat berikut ini oke berakhirlah sudah pertemuan kita hari ini dengan topik film dan realitas Indonesia yang dipersembahkan oleh Gandara Art featuring Indonesian Contemporary Art and Design dan didukung oleh The Walt Disney Company dan M&A Cosmetics sampai ketemu di pertemuan selanjutnya pada tanggal 27 November 2021 pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat dengan topik fungsi desain artistik sebagai penghidup pesanan dan film terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dari awal hingga akhir di pertemuan kali ini dengan cukup baik semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat saya mau kilit seluruh tim ganar yang bertugas hari ini mohon maaf apabila banyak kekurangan sampai jumpa lagi adios amigos bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati